Hai semua, jumpa lagi Kali ini aku akan membuat resep Cara membuat bawang goreng Tanpa menggunakan tepung Yang hasilnya kering, tidak berminyak Dan renyahnya tahan lama Gimana cara buatnya? Nonton terus video ini sampai selesai Siapkan wadah Tuang kurang lebih 500 ml air Lalu tambahkan 1 sendok makan cuka Aduk-aduk hingga tercampur rata Lalu masukkan bawang merah Yang sudah diiris-iris tipis Sebanyak 1 per 4 kg Aku tidak rekam proses kupas Dan iris-iris bawangnya Semua sudah pada tahu dong ya Gimana caranya Aduk-aduk bawang kurang lebih 1 menit Kemudian saring bawang dan tiriskan Hingga airnya tidak menetes lagi Pindahkan bawang ke wadah kering Lalu tambahkan kurang lebih Setengah sendok makan garam Aduk bawang dengan tangan Sambil diremas-remas hingga garam meresak Kedalam bawang Selanjutnya nyalakan kompor dengan api sedang Panaskan minyak Aku pakai minyak kurang lebih setengah liter Tunggu hingga minyak panas Lalu masukkan bawangnya Aku goreng setengah dulu Nggak digoreng sekaligus Goreng bawang sambil terus diaduk Saat bawang mulai terlihat kecoklatan Segera angkat dan tiriskan Nah jadinya seperti ini Kering tidak berminyak dan renyah Rasanya juga enak gurih Setelah dingin Simpan bawang dalam wadah yang tertutup rapat dan kedap udara Insya Allah bawang goreng ini Renyahnya tahan lama Oke sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Bagi yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan tekan tanda loncengnya ya Jangan lupa juga Tinggalkan komen dan like-nya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Daaah